Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusroh nulil asin Allahumma salli wa sallim Ana Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Karena Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak lupa salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu doa yang luar biasa Yang sangat bermanfaat Jika Anda sedang membutuhkan banyak rezeki dari Allah SWT Mala barangkali karena sedang banyak membiayai anak-anak Atau kebutuhan yang lain yang banyak Maka inilah amalan yang tepat untuk Anda Ada pun judulnya adalah Doa Nabi Isa AS Pengetuk pintu langit Penyebab burunnya banyak rezeki Seseorang tidak bisa menjamin Bahwa rezeki akan selalu turun terus Begitu pula Seorang yang sulit rezekinya Juga tidak bisa Dijamin Selamanya akan Kesulitan rezeki Ada banyak cara Untuk memohon kepada Allah Dan banyak doa yang mustajab Untuk dipakai sebagai sarana Mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita Salah satu doa yang luar biasa Yang digunakan oleh Nabi Isa AS Kepada Allah Saat umatnya Yang mengikutinya Kemana beliau pergi Saat itu sedang kelaparan Karena tidak sempat untuk memasak Maka saat itulah Nabi Isa AS Meminta kepada Allah Dengan doanya Yang ingin kami sampaikan ini Maka seketika itu Allah menurunkan makanan Yang lezat dari langit Untuk Nabi Isa Dan para pengikutnya Inilah hal yang Patut kita contoh Karena Mendekati Allah Itu ada cara-cara Tertentu Yang bisa kita contoh Dari Para Nabi dan Rasul Yang Berhasil Ketika Memohon kepada Allah SWT Ada pun doa yang ingin kami sampaikan Yang di Baca Nabi Isa Ketika memohon Makanan Untuk para pengikutnya Dengan seketika Diijabah oleh Allah SWT Doanya adalah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Itulah doa yang Dilafalkan oleh Nabi Isa Ketika Memohon Rezki Dari langit Untuk para pengikutnya Dan seketika Diijabah oleh Allah SWT Makanya Jika Anda Sedang dalam kesulitan Keuangan Kesulitan Apapun Maka larilah Kepada Allah Dengan memohon Meniru Cara-cara Yang diajarkan oleh Rasulullah Dan cara Nabi Nabi terdahulu Yang Dijamin Pasti akan Dikabulkan oleh Allah SWT Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Angzil Alayna Ma'itatan Minas Samai Takulul Na'itan Li awalina Wa akhirina Wa ayah Wa akhirina Wa ayatan Minta Warjukna Wa anta Khairul Razikin Itulah Doanya Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Angzil Alayna Ma'itatan Minas Samai Takunul Na'itan Li awalina Wa akhirina Wa ayah Wa akhirina Wa ayatan Minka Warjukna Wa anta Khairul Razikin Caranya Dengan Didahui Istighfar Sebelas Kali Kemudian Membaca Doa Nabi Isa Alayhi Salam Ini Sebanyak Sebelas Kali Kemudian Membaca Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sebanyak Sebelas Kali Pada Pagi Setelah Selesai Sholat Subuh Dan Pada Suri hari Setelah Selesai Sholat Mahrib Mudah-mudahan Amalan Luar biasa Dari Nabi Isa Ini Bisa kita Amalkan Dengan Sungguh-sungguh Dengan Ikhlas Dan Berserah Diri Kepada Allah Serta Dengan Mengikuti Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Insya Allah Apa Yang Menjadi Keinginan Anda Tidak Harta Tapi Derajat Pangkat Keselamatan Kebaikan Insya Allah Akan Mudah Diraih Atas Izin Allah Tentunya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kalau Ada Kesalahan Kekhilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus-terusnya Akhir Alhamdulillah